. Universitas Emputan Tular Jakarta, adakan KKN di Desa Batu Tulis. Bogor, Lintas 22, bertemakan Membangun Kesadaran Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat, Perguruan Tinggi Universitas Emputan Tular, adakan Kuliah Kerja Nyata atau yang disingkat KKN, di Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu-Tanggal 11 Februari tahun 2023. Sebanyak 43 mahasiswa P2K Fakultas Hukum, yang tergabung di universitas tersebut, memberikan bukti pemahaman terhadap masyarakat Desa Batu Tulis tentang kesadaran hukum nyata. . 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 Dalam acara tersebut dihadiri oleh mahasiswa KKN, dosen pembimbing, kepala desa Batu Tulis beserta jajarannya, perwakilan kecamatan Nanggung, Babinsa, Babinkam Tipmas beserta masyarakat desa Batu Tulis. Saat ditemui di sela-sela kesibukannya, Juwanto Sitorus, selaku ketua KKN mengatakan. Bantular melakukan kegiatan KKN, kuliah kerja nyata sebagai pengabdian, salah satu pengabdian dari tiga pengabdian berhubungan tinggi. Dan tema kami di sini adalah untuk membangun kesedaran masyarakat, kesedaran hukum dalam bermasyarakat. Hal ini sangat penting karena kita tahu negara kita adalah negara hukum. Apapun itu, bahwa negara harus hadir dalam setiap sendi-sendi kehidupan permasyarakat. Terutama di sini yang kita ambil topiknya adalah kegerasan dalam rumah tangga. Bahwa kegerasan dalam rumah tangga itu sudah menjadi sebuah undang-undang di negara ini. Bahwa semua orang saling menghormati dalam kebuah rumah tangga. Jika ada masalah dalam rumah tangga, sebaiknya diselesaikan secara damai. Tapi jika menjadi masalah, itu bisa disampaikan melalui kepolisian, atau melalui pemerintah sosial, atau lembaga-lembaga yang berita. Yang kedua adalah yang kita sampaikan, topiknya tadi ada dua, bidana dan perdata. Jadi kalau di perdata adalah dari perceraian. Sebenarnya sama, bidana-perceraian itu tentang perceraian. Sebenarnya kalau bisa perceraian itu dihindari. Tapi jika memang harus, bahwa perceraian itu memang diperbolehkan secara pun. Apa saja yang menyebabkan perceraian, tadi telah disebutkan oleh teman-teman. Bahwa salah satu jika ada karya itu juga boleh perceraian. Penelantaran juga bisa punya perceraian. Atau jika memang ada yang menghendaki perceraian itu sendiri. Nah di sini kami beritahu bagaimana tata cara jika memang ada perceraian. Itu juga yang kita berikan kepada masyarakat. Ini saya bakal tulis. Yang telah memberikan waktunya untuk perceraian dari kami mahasiswa kontas hukum. Yang tersebut anturang. Ya solusinya jika memang menghadapi masalah. Sebaiknya pertama, tetap saja bahwa negara kita itu bawalah dalam damai. Selesaikan dulu secara bersama-sama dalam damai. Tapi jika ada masalah, bawalah kerana hukum. Saluran-saluran hukum ada. Bisa ke kepolisian. Bisa ke kementerian sosial. Bisa ke kejaksaan. Dan hal-hal yang telah ditentukan oleh. Dan itu memang sudah diatur dalam undang-undang kita. Undang-undang kekerasan rumah tangga. Dan juga tentang undang-undang rumah tangga. Undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Itulah diatur. Di lain tempat, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Desa Batu Tulis, Ade Supriyakna mengatakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Acara tersebut berjalan lancar, sukses tanpa ekses. Dari Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Lintas 22, Denny Jenod melaporkan. Dari Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Lintas 22, Dari Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Lintas 22, Dari Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Demaka Kecamatan Nanggung, Kabupaten B